Jika sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Kenapa karakter-karakter anime Attack on Titan menggunakan hijab Dan satu lagi video yang berjudul Anime Attack on Titan mengakui kemajuan negara islam Hari ini kita akan membahas topik tentang Opening anime Attack on Titan season keempat alias final season ini Maka dari itu video yang akan kita bahas kali ini berjudul Opening anime Attack on Titan menceritakan tentang yakjud dan makjud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati video artikel-artikel berkualitas dari channel EgoGology Dan mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe dan share video dari kami Ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah bagi para ibu-ibu barokah di seluruh dunia Beberapa waktu yang lalu secara tidak sengaja saya menemukan sebuah channel orang Indonesia Yang membahas tentang opening anime Attack on Titan season keempat alias final season Channel ini bernama channel abdikos Di video tersebut ia menjelaskan tentang pesan-pesan tersembunyi dari opening anime Attack on Titan season keempat alias final season tersebut Saya tertarik dengan video tersebut karena di dalam thumbnailnya ditulis bahwa Iblis yang haus peperangan Dan pada judul videonya tertulis dengan judul Iblis yang haus akan peperangan menyanyikan opening lagu anime Attack on Titan season 4 Di video tersebut ia mengatakan bahwa opening anime Attack on Titan dalam liriknya menceritakan tentang Orang yang ingin menyalurkan hobinya yaitu berperang dan meratakan seluruh negeri dengan kekuatan titannya Di video ini juga abdikos mengatakan bahwa Aaron yang merupakan karakter utama dari anime Attack on Titan ini telah menyadari bahwa Kebebasan bukanlah dengan cara terbang bebas di langit Melainkan baginya kebebasan adalah perang Dari beberapa lirik-lirik lagu ini juga mengesankan bahwa Aaron telah melihat kehidupan lain dan memperlihatkan hobi Aaron yang sesungguhnya yaitu perang Dimana lagu opening ini ditutup dengan kata-kata My War Atau dalam bahasa Indonesianya juga bisa diartikan sebagai perang milikku Kata-kata My dalam bahasa Inggris adalah berarti kepemilikan Dengan kata lain perang yang dilakukan Aaron sebenarnya adalah Karena sekedar untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan hobi yang dilakukannya Dengan tujuan untuk meraih hak kebebasan yang hakiki Ya menurut channel abdikos Aaron adalah seorang karakter psikopat yang sesungguhnya Karena tujuan hidupnya adalah hanya untuk menghancurkan dunia Namun kalau kita merefleksikan karakter-karakter seperti ini di dunia nyata Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang memiliki sifat psikopat alias mempunyai hobi untuk berperang dan menghancurkan dunia seperti Aaron ini Ya mungkin diantaranya adalah bisa kita sebutkan beberapa Seperti misalnya pasukan-pasukan kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Jenghis Khan Lalu ada juga pasukan-pasukan perang salib yang melakukan pembantaian hanya karena hobi dan dogma agama mereka Lalu ada juga pasukan-pasukan Viking yang melegenda Serta di dalam kisah Alquran juga ada yang namanya sebuah pasukan Ya'jud dan Ma'jud yang bertujuan untuk menghancurkan dunia Karena hobi mereka sebenarnya adalah berperang Ya seperti yang telah saya sebutkan di atas Pasukan kekaisar Mongol yang dipimpin oleh seorang raja bernama Jenghis Khan Bisa dikatakan sebagai pasukan paling barbar di dunia Karena tujuan mereka berperang tak lain dan tak bukan hanyalah untuk kesenangan menghancurkan dan membantai orang Banyak sekali bukti-bukti yang memperkuat anggapan bahwa mereka adalah pasukan paling barbar di dunia Salah satu bukti sahih adalah pembantaian yang dilakukan mereka pada negara kekhalifahan Abbasyah pada tahun 1258 Pada saat itu kota Baghdad sebagai pusat alias ibu kota dari kekhalifahan Abbasyah Porok-poranda dihancurkan oleh pasukan dari Mongol yang dipimpin oleh Khulagu Khan Mereka akhirnya membantai hampir 2 juta penduduk sipil di kota Baghdad Dan menghancurkan perpustakaan-perpustakaan besar Serta menenggelamkan ratusan buku-buku ilmiah yang berharga ke Sungai Tigris Akibat dari pembantaian ini kota-kota Baghdad menjadi kota yang hancur selama berabad-abad Khalifah bahkan dipaksa menonton para penduduknya dibantai dan harta bendanya dirampas Lalu Khalifah pun dibunuh dengan cara diinjek-injek oleh kuda Selain pasukan Mongol, ada satu lagi pasukan yang bisa dikatakan sebagai pasukan yang paling barbar di dunia Dia adalah pasukan salib dalam perang salib yang terjadi pada abad ke-11 sampai abad ke-17 Perang ini terjadi atas inisiatif dari perintah paus gereja katolik yang menginginkan perang terhadap kaum muslimin Yang menguasai kota-kota suci bagi agama mereka Perang ini bisa dibilang cukup panjang karena berlangsung berulang-ulang hingga berabad-abad lamanya Tercatat, terdapat beberapa perang salib yang terjadi yaitu dari perang salib ke-1 hingga perang salib ke-9 Diantara bukti-bukti konkret tentang sifat kebarbaran para pasukan salib ini adalah Dikutip dari laman Wikipedia Pada tanggal 15 Juli 1099, pasukan salib berhasil masuk ke dalam kota Yerusalem Dan mereka pun membantai para kaum muslimin dan yahudi serta menjarah atau menghancurkan masjid-masjid di kota itu Di dalam buku Historia Frasorum Hui Hopperun Lerusalem karya Raymond de Aguilers Disana ia mengatakan dan telah meninggikan tindakan-tindakan pembantainya Yang dimana saat itu akan dianggap sebagai kekejaman dari sudut pandang orang-orang di zaman modern Satu lagi bangsa yang bisa dikatakan sebagai bangsa yang barbar adalah bangsa Viking Bangsa ini adalah bangsa petarung yang sangat hebat di medan perang Bukti-bukti yang dapat dijadikan bukti kehebatan mereka adalah dalam sejarah Mereka pernah melakukan penjajahan terhadap negara Inggris pada tanggal 8 Juni 1793 Masehi Itu adalah bukti kehebatan mereka yang tercatat dalam sejarah Bukti-bukti kebarbaran mereka bisa dilihat dari cara mereka memperlakukan musuh-musuh mereka Biasanya mereka selalu membantai dan memutilasi para musuh-musuh mereka Lalu tercatat juga dalam sejarah mereka seringkali tidak menghormati para mayat-mayat dari musuh-musuh korban keganasan mereka Dan tujuan mereka bertarung di medan perang biasanya hanya untuk tujuan imbalan uang dan harta benda Sehingga mereka dikenal sebagai pasukan bayaran yang handal dan banyak disewa oleh beberapa negara dan peradaban di dunia Selain suku-suku yang telah disebutkan di atas yang dalam sejarah bisa dijadikan cerminan dari karakter-karakter Para iblis pimpinan Eren Yeager tersebut Saya menjadi teringat dengan kisah Ya'jud dan Ma'jud dalam ajaran Islam Serta kelakuannya hampir 100% mirip dengan kelakuan dan sifat dari karakter Eren Yeager itu Menurut laman Wikipedia, Ya'jud dan Ma'jud adalah dua buah suku yang seakan mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan pengatur kehidupan di muka bumi Mereka akan berperang melawan para umat manusia di akhir zaman Kisah mereka juga banyak diceritakan dalam cerita-cerita rakyat orang-orang Eropa seperti Inggris dan Irlandia Dan juga masuk dalam kitab-kitab agama Samawi seperti Yahudi dan Kristen Disebutkan dalam beberapa kitab bahwa Ya'jud dan Ma'jud ini berwujud seperti manusia Tetapi memiliki rupa yang sedikit berbeda dan biasanya ukurannya pun berbeda Namun yang pasti dari semua itu adalah mereka mempunyai kekuatan yang di atas serata-rata manusia Sehingga bisa menghancurkan dan meratakan seluruh dunia dengan kemampuan mereka tanpa persenjataan apapun dengan sekejap Dan di beberapa ayat Al-Quran bahkan disebutkan hingga saat ini mereka masih dikurung di sebuah tembok besar yang mengurung mereka selama berabad-abad Dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 96-97 Allah berfirman Hingga apabila dibukakan tembok Ya'jud dan Ma'jud dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar yaitu hari berbangkit Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir Mereka berkata Aduhai, celakalah kami Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim Dan di dalam hadis juga diriwayatkan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an R.A Di dalamnya dikatakan bahwa Ketika Allah mewahyukan kepada Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku Tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya Maka kumpulkanlah hamba-hambaku itu ke gunung Tur Kemudian Allah mengutus Ya'jud dan Ma'jud Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi Maka kelompok pertama dari mereka melewati danau Tabariyah Mereka meminum airnya Lalu orang yang di belakang mereka berkata Di danau itu dulu pernah ada airnya Lalu Nabi Allah, Isa dan para sahabatnya dikepung Sehingga pada hari itu kepala sekor sapi lebih berharga Daripada 100 dinar milik salah satu orang dari kalian Kemudian Nabi Allah, Isa pada para sahabatnya berdoa kepada Allah Lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher mereka Yaitu leher Ya'jud dan Ma'jud Akhirnya mereka semua mati bagaikan satu jiwa yang mati Kemudian Nabi Allah, Isa dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi Dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi Kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka Selanjutnya Nabi Allah, Isa dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah Maka Allah mengutus sekelompok burung-burung yang lehernya bagaikan leher unta Lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah Dikatakan bahwa Ya'jud dan Ma'jud memiliki ciri-ciri hidung kecil bermuka lebar seperti halnya muka para keturunan Mongol Sehingga ada berbagai teori yang mengatakan bahwa Ya'jud dan Ma'jud memiliki garis keturunan dan kerabat dengan etnis Mongol Diambil dari berbagai sumber ayat-ayat Al-Quran dan hadis Serta sumber-sumber catatan agama Samawi lainnya Ya'jud dan Ma'jud saat ini masih terkurung di sebuah tembok besar yang terbuat dari baja kokoh Tembok itu sendiri diapit oleh dua gunung dan orang yang membuat tembok itu sendiri bernama Raja Zulkarnain Pada saat ini masih simpang siur siapa sebenarnya Raja Zulkarnain tersebut Ada yang mengatakan bahwa Raja Zulkarnain adalah merupakan Alexander Great dari Yunani Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Cyrus the Great Ya memang kisah Ya'jud dan Ma'jud dan Raja Zulkarnain ini masih menjadi misteri sampai saat ini Banyak sekali penelitian-penelitian yang berusaha mengungkapkan kejelasan dari kedua objek tersebut Baik itu Zulkarnain maupun Ya'jud dan Ma'jud itu sendiri Mungkin pembahasan lebih lanjut tentang hal ini insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya Karena ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya tembok baja yang mengurung Ya'jud dan Ma'jud itu telah runtuh So mungkin dari sekarang kalian harus bersiap-siap dan mempersiapkan amal ibadah kalian Karena Eran dan pasukannya yaitu Ya'jud dan Ma'jud telah bersiap untuk menghancurkan dunia Termasuk diri kalian Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang opening anime Attack on Titan yang menceritakan tentang Ya'jud dan Ma'jud Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan serta pengetahuan kalian tentang agama Islam Dari sudut pandang wibu barokah Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hangat, Egekologi